Halo semuanya, kembali lagi ke channel ini Salah-salah, kayak ada yang kurang gitu Oke, kita kembali lagi Halo semuanya, kembali lagi ke channel yang seadanya ini Nah, ini baru benar Nah, kali ini gue akan ngelanjutin pembahasan light novel Shinkanomi Yaitu di volume 7 yang part 1 Nah, bagi kalian yang baru mampir ke channel ini Yang paling lebih baiknya untuk menonton video sebelumnya dulu Biar tahu alur ceritanya Dan jangan lupa untuk tekan subscribe-nya juga Sebagai bentuk dukungan untuk channel ini ke depannya Oke, jangan lama-lama lagi, langsung kita gaskin Nah, di video kemarin kan sampai pada pembahasan tentang orang tua Seichi bertemu dengan para harem milik-milik Seichi Dan juga sampai pada pembahasan yang dimana Raja Wimbuk Shiranze menyuruh untuk mengumpulkan seluruh petualang S-Klas Karena akan ada diadakannya pertemuan dengan Dewan Iblis Gue lanjutin dari situ Tapi sebelum itu, kali ini kita akan beralih sudut pandang Yaitu, ada 3 orang Iblis yang sedang membicarakan tentang cara membangkitkan Dewa Iblis Tapi sebelum itu, mereka semua kaget Karena salah satu utusan Dewa telah dikalahkan oleh seseorang yang berada di Akademi Barbadora Yaitu si Seichi Ketiga Iblis itu tidak menyangka kalau si Demiolos yang salah satu utusan sang Dewa dapat dikalahkan Begitu juga dengan Angelea Mereka tidak mengira seseorang murid bisa mengalahkan utusan sang Dewi Sebelumnya, mereka sudah tahu bahwa ada seseorang yang kuat di Akademi Barbadora Yaitu si Barna, kepala sekolah ya Namun mereka acuh dengan itu, karena menurut mereka Barna bukanlah apa-apa bagi si Demiolos Namun mereka juga tidak mengetahui sosok Seichi yang membantai habis si Demiolos bahkan tanpa menyentuhnya Setelah mengetahui itu semua, ketiga Iblis itu pun mengira peristiwa itu tidak di luar rencana Dan menjadikan mereka lebih waspada lagi Setelah percakapan ketiga Iblis itu berakhir Lalu mereka pun bergabung dengan kegelapan atau seolah-olah langsung menghilang Nah kita beralih ke kastil Terveil Di dalam kastil, tepatnya di dalam kamar mandi pribadi milik sang Raja Ranze Terdapat seorang wanita yang Ranze panggil dengan sebutan sayang Dia adalah Elmina Kisa Wimbok Dia memiliki rambut keemasan yang longgar dan bergelombang mencapai pinggangnya Dan dia juga mengenakan baju zirah yang indah yang diselimuti jubah sombongnya Dia juga berpangkat ratu, kerajaan Wimbok dan petualang kelas S Dia juga biasa dipanggil dengan sebutan Thunder Empress Di sini, obrolan Ranze dan Elmina adalah tentang pertemuan dengan Raja Iblis Elmina yang seorang ratu dan juga menyendang petualang S kelas itu Akan ikut untuk mengawal konferensi itu Karena yang gue bilang di awal video tadi Ranze menyuruh untuk mengumpulkan semua petualang S kelas Untuk mengawal konferensi mereka Atas karena itulah Elmina kembali Sebenarnya, Elmina tidak berharap kalau kerajaan Wimbok akan bekerja sama dengan Iblis Namun, Ranze menjelaskan kalau dia sudah bosan dengan kekuasaan negara-negara adik kuasa Mendengar itu, Elmina pun tersenyum Karena menurut Elmina, sifat itulah yang sangat ia sukai dari si Ranze Ranze tidak memiliki selir atau semacamnya Padahal dia seorang raja Hubungan dia dengan istrinya juga baik-baik saja Karena sudah lama mereka tidak bertemu, akhirnya mereka pun ngeu Tidak dong Mereka ingin membahas banyak hal lainnya Namun, mereka menyadari kalau putri Raja Iblis semakin dekat Mereka berdua pun mengerti dengan kondisinya yang seperti itu Lalu, Elmina pun akan pergi untuk menemui para petualang S-Klas Ketika dia mau pergi, dia mengimbaskan jubahnya dengan sombong dan bersiap untuk meninggalkan ruangan Namun, ada suara teriakan Kiaaa Ternyata pada saat Elmina mengibaskan jubahnya itu Jubahnya menempel pada tanaman hias di meja Dia tersanjung ke belakang dan jatuh Lalu, tanaman yang menempel di jubahnya ikut tertarik Sehingga tanaman itu berguling dan mengenai kepalanya Muncullah benjol Ranze yang melihat itu pun hanya menggelengkan kepalanya Karena ternyata si Elmina masih saja kikuk Dan Ranze juga membisikkan ke Elmina Jangan bertingkah seperti itu ketika di depan putri Raja Iblis Gue kira istrinya Ranze itu orang yang keren, berwibawa gitu Eh, ternyata kikuk juga Oke, kita akan beralih ke sudut pandang putri Raja Iblis Yaitu si Lutia Kelompok kerajaan Iblis sudah memasuki gerbang Terveil Mereka adalah pasukan Iblis yang mengikuti konferensi Yang memimpin mereka langsung adalah putri Raja Iblis Yaitu si Lutia Dan di belakangnya ada anggota eksekutif tentara Iblis Termasuk Kapten Kop Iblis ketiga, Rhea Falza Di sini, Rhea sangat khawatir dengan Grand Boyge Tempat mereka tinggal Karena dengan perginya seluruh anggota Kop pasukan Iblis Yang mengikuti konferensi itu Maka kerajaan mereka tidak ada yang jaga Namun Lutia langsung menjawab bahwa itu tidak apa-apa Karena ada yang menjaganya Yaitu Sang Dewa Naga Putih Kenapa Naga Putih? Ya, karena Naga Hitam kan sudah diabisi sama Seichi di animenya Karena ada yang menjaganya Yaitu Dewa Naga Putih Mendengar itu, Rhea pun tenang Namun sebaliknya, Lutia mengkhawatirkan Klaise Karena Klaise tinggal di sana Rhea pun menyuruh Lutia untuk tidak memperdulikan itu Karena menurutnya, mereka harus fokus dengan konferensi Dan memberikan kabar baik kepada mereka yang tinggal di sana Namun pada saat mendengar nama Klaise Kapten Korps kedua pasukan Iblis Yaitu si Zorua Dia menyorakan ketidakpuasannya Dia mengatakan bahwa pada saat mereka akan kembali nanti Dia akan membunuh si Klaise Karena menurutnya, Klaise ini selalu saja membicarakan Tentang manusia-manusia yang harusnya dimusnahkan Bukan dijadikan sebagai teman kerjasama Itulah yang membuat Zorua ingin menghabisi si Klaise Karena menurutnya, orang seperti itu lebih baik mati Daripada hidup sebagai perusahaan rencana dan ketentraman Kapten Korps Iblis ke-1, si Zeros juga setuju dengan pendapat Zorua Namun, kalau untuk membunuhnya, itu sudah keterlaluan Mendengar itu, Zorua pun mengusik si Zeros Dan terjadilah debat antara Kapten Korps Lalu yang melerai mereka adalah Kapten Korps Disiplin, si Jade Dan akhirnya mereka pun tenang kembali Disana ada juga Kapten Korps Iblis ke-4, yaitu si Leareta Dan Kapten Korps ke-5, yaitu si Urs Nah, gue udah pernah ngejelasin yang pada saat Amara Seichi tidak terbendung Yang membuat seluruh dunia bahkan di Kerajaan Iblis pun terkena imbasnya itu Nah, pada saat itulah Kapten Korps ke-5 Iblis, yaitu si Urs Eh, si Urs namanya Langsung pingsan karena merasakan hawa yang menakutkan dari Seichi Muka sangar, tapi merasakan ancaman Seichi langsung pingsan Keren gak tuh? Oke, setelah mereka memasuki gerbang Ada satu penjaga Kerajaan Wimbuk Dia adalah Claude Claude disini ingin memeriksa seluruhnya yang ada di rombongan Lutia Namun mendengar itu, Zerua ingin menghabisi si Claude ini Karena sudah bersikap kurang ajar terhadap Lutia Namun Lutia menghentikannya Lutia kemudian bertanya ke Claude Kenapa mereka harus diperiksa Lalu Claude pun menjelaskan bahwa pada saat ini Ada rombongan dari Kerajaan Iblis yang akan datang Jadi mereka harus mengkondisikan suasana Kerajaan Wimbuk Harus dalam kondisi teraman dan ternyaman Namun Claude disini tidak tahu Kalau Lutia dan lain-lainnya adalah ras dari Iblis Atas karena itulah Lutia pun langsung menjelaskan Kalau mereka adalah ras Iblis tersebut Yang akan menghadiri konferensi tersebut Mendengar itu, Claude pun langsung membungkuk Dan meminta maaf atas tindakannya itu Namun Lutia tidak mempermasalahkannya Malahan Lutia berterima kasih Karena mereka sangat mengkhawatirkan Rombongan Iblis yang datang Claude pun langsung melaporkan ke unit penyambutan Bahwa rombongan putri Raja Iblis sudah tiba Tidak lama kemudian Kereta jembutan mereka pun tiba Dan Claude pun mengucapkan Selamat datang di ibu kota Kerajaan Windberg Lutia pun tersenyum mendengarnya Oke kita akan beralih ke sudut pandang Kerajaan Kaiser Di sana ada Sang Kaisar Yaitu si Selderwald yang sedang duduk di singgah sananya Di depannya ada si penyihir Helio Robat Mereka mengetahui kalau rombongan para Iblis sudah tiba di Kerajaan Windberg Jadi mereka akan mengacaukan konferensi itu dengan cara menyerang secara langsung Kerajaan Windberg Semua persiapan yang dilakukan oleh bawahan Kerajaan Kaiser sudah siap semua Tinggal menunggu perintah dari Raja mereka si Selder Ada juga kehadiran si Rautis Nah Rautis ini adalah pelatih si Origa yang pada saat jadi tim pembunuh di Kerajaan Kaiser Nah tugas Rautis disini adalah menjaga Sang Raja Kaiser selama penaklukan Kerajaan Windberg nantinya Jadi pada saat Windberg mulai bergerak Kerajaan Kaiser juga akan ikut bergerak Nah kita ke sudut pandang si Seichi Setelah kembalinya Seichi dan orang tuanya dari Netherworld Akhirnya mereka pun berpisah kembali Berpisah tempat tinggal doang sih Karena orang tua Seichi ingin melakukan wisata kuliner Jadi Seichi pun mengizinkan mereka untuk melakukan itu Namun ada beberapa kekhawatiran Seichi Takutnya ada bahaya yang menimpa mereka Tapi Seichi optimis karena ada yang mengawal orang tuanya Yaitu pahlawan dan Raja Iblis pertama Serta kelompok-kelompoknya Seichi juga diberitahu oleh Zenos untuk berhati-hati dengan Kerajaan Kaiser Karena mereka adalah kerajaan yang suka memulai perang Dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu Seichi pun mengingat perkataan Zenos itu Lalu Seichi pun kembali ke Akademi Ada ujian ulang yang dilakukan di pihak Akademi Tapi ketika Seichi berjalan menuju ke Akademi Dia dan Auriga mendengar sesuatu yang sangat berisik Dan benar saja Ternyata emang ada keributan yang terjadi di dalam kelas F Seichi melihat anak laki-laki kelas F Melindungi para gadis kelas F dari para pahlawan Yaitu kelas Seichi yang dulu Disini terjadi adu mulut antara Agnos dan pahlawan tersebut Para pahlawan terus mengejek-gejek kelas F Disini yang hadir hanya pahlawan laki-laki saja Mereka juga menganggap jikalau pertandingan sebelumnya dengan kelas S dianggap cheat oleh mereka Nah bagi kalian yang belum tahu Kelas S ini dilatih oleh para pahlawan Tapi kelas S dibantai habis-habisan oleh kelas F Oleh karena itu mereka mendatangi kelas F Dan menyebut mereka curang dalam pertandingan Tujuan para pahlawan yang lainnya juga karena kecantikan wanita yang ada di kelas F Jadi mereka ingin menjadikan wanita yang ada di kelas F menjadi milik mereka Melihat itu Seichi langsung berjalan di tengah-tengah pertengkaran tersebut Seichi pun menegur mereka apa yang sedang terjadi Melihat itu wajah Agnos pun bersinar Sedangkan pihak pahlawan mulai mengerutkan keningnya Seichi mengenali para pahlawan itu Yaitu yang sering membuli Seichi waktu dia di sekolah Lalu salah satu kelompok mereka pun menjawab Bahwa mereka ingin mengambil gadis-gadis kelas F menjadi miliknya Namun Seichi malah menyuruh seluruh para pahlawan untuk keluar Mendengar itu Aoyama mengancam Seichi Jika tidak ingin terluka Maka serahkan saja gadis-gadis itu kepada pahlawan Ini si Aoyama ngelawak atau gimana sih Gue gak ngerti juga sih Aoyama memasang wajah sangarnya Namun Seichi sama sekali tidak takut dengan hal itu Kemudian Kisaragi menunjuk Saria Dia mengatakan kalau Saria akan menjadi pelayan spesialnya Wanita kelas F yang akan dijadikannya sebagai pelayan semua Sedangkan yang cowok akan dijadikan budak mereka Namun Saria sambil tersenyum dan langsung menjawab Tidak Kisaragi dan para pahlawan langsung dibuat menegang Tapi Kisaragi terus menawarkan Saria untuk menjadi pelayannya Saria pun kembali menjawab tidak Kisaragi pun menanyakan alasannya Saria pun menjawab karena dia sangat mencintai Seichi Mendengar itu Seichi pun memasang wajah yang memerah Dan Seichi juga mengira kalau para pahlawan akan menyadari Kalau itu adalah Seichi teman sekolahnya dulu Namun ternyata mereka tidak sadar sama sekali Pada saat Saria menyebut nama Seichi Seichi mengira kalau dia sudah dilupakan oleh para pahlawan Lalu Kisaragi pun membandingkan dirinya dan Seichi Menurut Kisaragi bahwa dialah yang lebih baik daripada Seichi Dia juga menyebutkan kalau dia bukan hanya seorang pahlawan Tapi dia juga seorang idol Itulah yang Kisaragi katakan ke Saria Malahan Saria tidak peduli dengan itu Saria pun bingung dan bertanya apa itu idol Togo pun menjelaskan kalau idol itu adalah orang yang kompeten Dan orang yang sangat keren Setelah menerima penjelasan dari Togo Saria pun kemudian mengatakan Kalau berarti Seichi adalah yang terkeren dari yang terkeren Mendengar itu para pahlawan pun mulai risih Dan setelah berapa kali Saria menyebut nama Seichi Akhirnya para pahlawan pun menyadari Kalau Seichi yang Saria maksud adalah Orang yang suka mereka buli dulu sewaktu di sekolah Jadi mereka pun mulai membuli Seichi lagi Dengan mengenduskan hidung mereka ke jubah Seichi Dan mengatakan kalau Seichi itu orang yang sangat bau busuk Para pahlawan pun menatertawakan Seichi Termasuk si klif wali gelas es Namun tidak dengan Saria Saria memegang tangan Seichi dan mengatakan Tetap saja Seichi yang paling keren Sebenarnya dari tadi itu Seichi melindungi wajahnya dengan tudung jubahnya Jadi wajah dari Seichi tidak terlihat Tapi pas pada saat Saria membuka tudung Seichi Wajah semua pahlawan menjadi tegang Dan mereka yang tadinya menertawakan malah terdiam dan ketakutan Si Kesaragi juga terbata-bata ketika mengatakan Kalau Seichi itu tidak seluruhnya buruk dan bau Mereka dibuat ketakutan semuanya Namun tidak lama setelah itu mereka kembali lagi membuli si Seichi Dan Saria yang terus-terusan membela Seichi dan mengatakan Kalau Seichi yang lebih kuat Seketika itu Kesaragi pun mengatakan ke Seichi Kalau dia harus membuktikannya Siapa yang lebih kuat diantara mereka Kemudian keluar sihir api dari tangan Kesaragi dan mengarah ke Seichi Namun sihir itu tiba-tiba terhenti di depan Seichi Kesaragi pun terkejut apa yang sedang terjadi Jadi dia pun menyuruh seluruh pahlawan untuk menyerang Seichi juga dengan sihir mereka Namun itu sama saja dengan milik kisaragi Semua sihir terhenti dengan sendirinya Para pahlawan semuanya dibuat bingung apa yang sedang terjadi Lalu Seichi pun mendengar kata-kata dari para sihir itu Sama halnya dengan pada saat iblis Demiolos yang menyerang Seichi Sihir dari Demiolos kan berbicara ke Seichi bahwa mereka sangat patuh ke Seichi Nah begitu juga dengan kejadian para sihir pahlawan Sihir-sihir mereka bertanya ke Seichi apakah mereka harus membunuh pahlawan yang telah menciptakan sihirnya tersebut Sihirnya bisa saja berhianat Para sihir sangat patuh kepada Seichi Mereka memanggil Seichi dengan sebutan Tuan Para sihir tinggal menunggu perintah dari Seichi Jika Seichi menyuruh untuk membunuh mereka Maka para sihir yang dilemparkan tadi akan menyerang pahlawan Namun Seichi pun mengatakan kalau itu tidaklah apa-apa Karena jikalau mereka memulai penyerangan Maka kelas akan dibuat hancur Jika Seichi minta ke para sihir tersebut untuk menghilang secara alami Para sihir pun mengatakan apakah itu tidak apa-apa Seichi pun menjawab itu tidaklah apa-apa Seichi juga paham bahwa mereka sangat bisa untuk membunuh pahlawan Namun Seichi tidak mau ada kerusakan yang fatal terhadap kelas Jadi Seichi menyuruh mereka untuk menghilang secara alami Dan jika ada sesuatu hal lagi Maka Seichi akan memanggil mereka kembali Mendengar itu para sihir pun bahagia dan bersorak Yeayy dan langsung menghilang Untuk sesaat para pahlawan yang tidak menyadari obrolan Seichi dengan para sihir pun dibuat terkejut Karena sihir mereka hilang secara alami Kisah ragi pun dibuat frustasi Kemudian Seichi pun menyuruh Helen dan para murid lainnya untuk melanjutkan belajar mereka Sisaria juga disuruh untuk belajar Dan membiarkan Seichi yang akan mengurus semuanya Para murid pun melanjutkan pembelajaran mereka Melihat itu kisah ragi pun tambah kesal dengan Seichi Jadi dia menyuruh para pahlawan untuk mengeluarkan sihir abis-abisan ke Seichi Namun itu sama saja dengan yang tadi Sihir itu pun menghilang dengan sendirinya Kemudian kisah ragi pun mengeluarkan simbol gelar pahlawannya Sihir atribut suci Lalu tombak cahaya pun muncul dari telapak tangan kisah ragi Tapi itu menghilang juga Semua sihir yang diarahkan ke Seichi semuanya menghilang Malahan Seichi mendapatkan skill baru Yaitu sihir atribut suci yang melebihi sihir milik pahlawan Dan lebih baik daripada milik pahlawan Sihir itu berevolusi menjadi holy atribut magic ekstrim Gokil gak tuh Lalu para pahlawan menyadari bahwa sihir tidak begitu berguna ke Seichi Jadi mereka mengeluarkan pedang suci milik mereka sendiri untuk melawan Seichi Yang pertama menyerang adalah si Aoyama Namun Seichi dengan santai menghindari itu Tapi dia melihat pedang itu menggores lantai kelasnya Jadi Seichi menggunakan sihir cuma untuk melindungi lantai kelas Aoyama terus menyerang dibantu para pahlawan lainnya Namun yang membuat Seichi khawatir hanya gores-goresan yang ada di lantai bekas ayunan pedang mereka Jadi Seichi terus menerus menggunakan sihir untuk melindungi lantai kelas mereka Seichi tidak peduli dengan serangan para pahlawan Yang Seichi pedulikan hanya kerusakan lantai kelas Wah nyesek gak tuh yang jadi pahlawan yang nyerang Seichi tuh Kejadian itu kurang lebih dari 20 menit Mereka menyerang Seichi terus menerus Akhirnya mereka pun capek dengan sendirinya Mereka pun mengatakan ke Seichi bahwa mereka akan memberikan Seichi pelajaran sekali lagi nanti Dan akhirnya mereka pun pergi Ngelawak nih kelompok pahlawan coco Nah setelah para pahlawan pergi lalu muncullah para pahlawan cewek yang sangat mengkhawatirkan Seichi Dia adalah Karen dan Irene Nah Irene ini adalah salah satu teman Seichi dari SMP Dia sangat mengkhawatirkan Seichi Begitu juga dengan Karen Intinya mereka nanti nih bakal jadi harem milik Seichi Kalau gak salah nanti harem Seichi itu lebih dari 9 orang ya Itu kalau gak salah sih Nah mungkin sampai segini dulu untuk pembahasannya kali ini Di video selanjutnya kita akan membahas selanjutan dari like novel Deathmark Habis itu Sinkanomi lagi Habis itu Deathmark Habis itu Sinkanomi lagi Jadi begitu Dan sampai disini dulu videonya Sampai jumpa di selanjutnya See you next time Sampai jumpa di selanjutnya 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 Terima kasih.